Hai guys, jumpa lagi di bisnis berlabah bareng gue Sasya dan juga sama temen gue disini, Ariel. Nah hari ini kita mau bahas topik yang beda dari biasanya, karena biasanya kita agak lebih teknikal ya. Nah sebenernya gini, Ariel. Karena gue mungkin udah tau sedikit tentang background lu, cuman I think you tell them your background juga cara mencapainya gini. For information aja, Ariel ini lulus CFA level 3. Ya, kalo lu gak tau CFA apa, real CFA apa sih? Ya gitu lah, kayak orang bilang sertifikasi lah. Ya, sertifikasi finance. Ya, finance. Kalo bedanya? Tapi investment, lebih kayak ke investment. Investment. CFA, certification, finance. Chartered financial analyst. Ya bener sih. Bedanya itu sama MBA apa? Beda banget, kalo MBA kan Master of Business Administration ya. Jadi kayak belajar all the things, kayak operational, marketing, finance juga belajar mungkin. Tapi kan fokusnya beda-beda, lebih broad. Dan MBA depends on the university. Universitinya apa MBA di sini, di sini kan kualitasnya beda, perceive kualitasnya beda. Kalo CFA itu satu organization, jadi kalo udah ngambil itu udah pas, jadi kayak lebih standardized. Kayak istilahnya kita ngambil UN sama nilai sekolah, ujian sekolah. Kayak gitu sih. Nah, kan ini CFA ini. Tapi gue pernah denger juga namanya itu CFA. Ya, CFA itu Certified Financial Planner. Nah, kalo misalnya dari dua ini, kalo mungkin sama MBA bedanya agak lebih broad ya MBA ya. Nah, dari CFA sama CFA ini, dari segi misalnya job desk atau mungkin bedanya apa? Nah, CFA itu lebih ke personal finance ya. Oh. Saya sendiri belum pernah ngambil CFA, tapi kalo lihat sekilas bedanya. CFA itu lebih topiknya lebih broad. Jadi, managing portfolio, terus kalo managing portfolio mungkin bisa buat institution. Kayak MAMA University Endowment, kayak dana universitas nih mau diinvestin mana. Bisa seperti itu. Kalo CFA lebih ke klien-klien yang personal ya. Jadi, tapi ini fokusnya kalo kalian mau jadi kayak personal planner, finance planner gitu. Buat orang-orang, CFA lebih tepat. CFA? CFA lebih tepat. Soalnya kalo di CFA itu too broad. Kita belajar all things finance, kayak analisa perusahaan. Dan itu kan ga perlu kalo CFA. Kalo mau klien kan mungkin beberapa persen obligasi. Dilihat risknya dia gimana, risk tolerancenya gimana. Kalo CFA sih lebih broad semua dibelajarin kayak dari. Ada belajar trading juga ada. Kita belajar sekipun ga banyak. Ada belajar analisa usaha. Investment yang aneh-aneh, komoditas, properti. Yang berhubungan dengan aset kelas. Itu belajarin semua. Oke. Kalo misalnya untuk CFA ini. Itu ada berapa level sih sebenernya. Sampai lu bilang oke lah gitu loh untuk lu lulus dari CFA. Oh ya harus diambil semuanya. Itu berapa level ada ya? 3 level. Tapi ya jangan terus. Kalian lihat, oh lolos CF1 udah cukup lah lolos CF1. Ya kalo gue 0 atau 1 ya. Kayak lu semua atau engga gitu. CF2, CF3. Ya pada akhirnya. Tujuan lu tuh ngambil itu apa gitu. Bukan cuma buat. Kalo lu tujuan lu waktu itu ngambil CFE apa? Karena lu bedulang. Penasaran. Penasaran. Iya. Jadi. Bener penasaran. Jadi kalian semua mungkin familiar ya kayak. Kalo lulus S1. Lulus S1. Itu belum bisa apa-apa. Bener ga? Kerasa ga? Bener. Lo harus simpung dulu. Aja lah at least. Jadi. Harus ngambil S2 dulu. Dan bekerja. Iya kan? Bekerja buat bagian praktikal. Sekolah biasa buat bagian. Teoritisnya kuat. Itu kalo kita mau excel at something. Itu dua-duanya penting. Cara teori secara praktikal. Iya kan? Nah. Kalo lulus S1. Teorinya secara teori belum kuat. Fundamental. That's why. You took. CFA. Iya penasaran. Pertama sih penasaran. Menurut aja. Oh gitu. Terus abis itu. Ngambil. Level 1 pass. Oke. Yaudah. Depan dan nanggung ya kan. Lanjutin. Level 2 pass. Oke. Yang terakhir nanggung level 3 pass. I think if I fail in between. Kayak level 1 fail. Level 2 fail. Level 3 pass. Itu. Gue gak bakal ngambil lagi. Soalnya. It is a painful experience. Kayak every level itu painful experience. Soalnya. Yang lu pelajarin tuh. Banyak banget. How many hours. You took to. Like. Prepare. For CFA. In total. In total. Roughly. Kalo average. Orang itu. 300 plus. Sekitar 300. 300 hours. Per level. Per level. Per level. Tapi in my case. Gue gak ngerti. My preparation was. On average. Level 1. Level 2. Level 3. Itu 2 months. 2 months. Tapi ya itu. Ya. You have to torture yourself. Ya. I think kalo misalnya. Lo mau. Something like that. Gue juga kalo jadi lo ya. Gue juga kalo misalnya. Gue mau ujian. Let's say certification. Gue mendingan one go. Pain-pain. Sakit-sakit deh. Daripada kayak yang ngolor-ngolor gitu. Iya. Karena ada istilahnya. Combine the pain. Jadi emang kayak gitu. Ya. Biar efektif. Tapi gini real. Kan kalo misalnya CFA itu. Biasanya kan mereka kerja di kayak. Ya tau lah lah. Jim Morgan lah. Atau mungkin EY lah. Ehh. Sebenernya. Belum tentu ya. CFA itu paling cocok. Secara data itu. CFA itu. Banyak yang pergi jadi portfolio manager. Portfolio manager. Portfolio manager itu apa. Memang. Kita boraksa dana. Yang nentuin kayak. Oh. Risk nya berapa. Ehh. Ehh. Kalo resesi. Dia harus ubah. Komposisinya tuh. Mungkin. Jadi aset kelas yang lebih aman. Kayak. Mungkin invest di. Emas gitu ya. Ya. CFA itu banyak yang disitu. Dan emang. Secara kurikulum. Dia mereka kuat disitu. Oke. Nah. Kalo kayak. Kerja di. Apa. JP Morgan. Mungkin IB ya. Investment Banking. Investment Banking itu. Lebih dealing. Ehh. Jual. Perusahaan kayak. Bantu. Perusahaan IPO. Dan itu banyak. Mereka lebih di. Ya. Due diligence. Biasa kalo yang kayak. Seperti itu. Mereka lebih background nya. not many CFA, tapi they have kayak strong MBA background, kayak let's say MBA di Harvard, MBA di Yale kayak gitu-kaya gitu, nah itu bedanya sih tuh. Karena menurut gue juga mungkin CFA itu juga karena mereka lebih banyak di corporation kesuai mungkin MBA-MBA juga rata-rata lebih banyak kerja di situ daripada CFA mungkin kalau menurut lo kayak investment is very nice topik ya investment is very nice dan kalau orang dengar CFA kan kayaknya udah ngerti semua finance, sebelum tentu kayak there are some skills that we don't learn in CFA, that we can only learn that from work gitu, kayak financial modeling gitu nih ngomongin gue pengen nanya juga soal HOMA, lo pernah manage money, duit yang paling besar itu emangnya berapa? amountnya amountnya personally buat family and friends buat dulu kerja ya the highest role gue tuh bukan jadi bukan gini, jadi kayak umpamah lo kliennya gue bukan yang di assign per klien per klien jadi kayak bukan per klien gitu jadi lebih kayak iya jadi i can i can't really say how much tapi dulu tuh sekitar ada yang yang CFP itu ada 5 yang gue biasa provide portfolio report gitu-gitu itu tuh ada 5 yang di handle jadi itu i don't know exactly how much tapi ya sekitar itu ya itulah 5 CFP ya gitu oke sama setelah gini ini gue penasaran aja sih lu balik ke Indonesia tuh tahun lalu? tahun lalu lalu persis? iya persis April why did you choose to go back to Indonesia and how do you see yourself dengan lu punya education help pengusaha muda lah intinya entrepreneur di Indonesia untuk bisa lebih mengerti soal specially finance gitu hmm sebenernya ini bermula gini ya banyak why i go back to Indonesia itu ya i like Indonesia better personally ya cinta Indonesia Indomie iya jadi kayak Indonesia makanannya culturenya the people terus kayak the fact that disini tuh lebih messy gitu jadi hustle you like the hustle i like the the messiness kayak lu bisa kalo di amrik tuh semua rule ini ada jadi kayak they self freedom but they don't really offer the freedom kalau disini ya lebih freedom ya lebih kayak i feel the freedom tapi kalo lu ngomongin gitu gue setuju sama sih well i mean like some of friends of mine dia tinggal di Amerika itu kesannya yeah you're living in America it's American dream tapi sebenernya kayaknya mereka very stuck in their routine iya because they especially if you're you have like entrepreneur mindset mindset ya jadi kayak ya open up a business is very expensive iya kan jadi ya go back to Indonesia terus kayak pas i went back the first time first few months gitu ada temen-temen juga tanya kan kan they know i was in finance and i was in private equity gitu kan jadi yang teliti perusahaan gitu banyak yang tanya gitu ini gimana gue managenya gimana ini gue managenya gimana nah jadi kan pengusaha itu pentingin marketing kan dari itu emang penting awal-awal apalagi kalo usaha ga pentingin marketing ga ada sales masuk ya mati juga pada akhirnya mau seberapa bagus the product itu kalo ga ada marketing kalian ga ga ada brand awareness orang-orang ga tau kalian jualan apa itu juga bingung nah tapi disitu kalo mereka udah bagus disitu banyak tuh courses-courses yang tentang marketing dan mereka juga fokusnya disitu bergelut disitu jadi lebih lebih ngerti lah tapi yang yang missing apa ya di tengahnya kalo misalnya udah ada transaksi pastilah nih ya gue juga ngalamin sih itu ngalamin banget sih udah transaksi nih itu analisisnya kalkulasi ini gue bingung ngecek di internet kadang itu too complicated sampe gue bingung where to start sih actually iya jadi kayak istilahnya nanti kalo business udah rame ya tau-tau nih dua di bank sama penjualan sama keuntungan nah keuntungan itu bedanya jauh banget gitu nah harus kasih macet duitnya tinggal dikit harus bayar karyawan ini 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 biaya keluar buat mau ini 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 akhirnya harusnya yang kalo rapi kita bisa perkirakan ya kan jadi mau buat ekspansi beli alat baru seperti itu kan gara-gara ini gak match arus kas dan laporannya itu gak match jadi keputusan-keputusan bisnis itu jadi kacau pada akhirnya dan itu berakibat nanti di marketing duitnya kita kira penjualannya rame masih banyak ternyata dikasnya dikit dan kita mau buat mungkin biaya promosi gitu-gitu jadi kacau nah itu tuh yang kenapa kalo perusahaan besar itu mereka ada departemen keuangan sendiri kan yang menentukan istilahnya mau investasi kemana ini worth it gak investasinya nah berangkat dari situ gimana dengan perusahaan kecil ini iya i think kalo perusahaan kecil itu especially kalo finance gak banyak yang mendapat akses ke sana juga iya kira gue rasa sih ngomong untuk financial planner itu gak murah iya iya gak murah iya yang tau dah dikit juga makanya gitu kayak gimana ada financial tools financial tools yang bisa bantu mereka monitor itu harus cash gak usah ngitung-ngitung catat sekarang kan kalo pake pencatatan manual ngitung-ngitung bisa ada resiko apa human error double entry kayak kita tau pas lagi rame nih pas lagi rame ngitung-ngitung salah ya kan terus udah dicek dia ngitung tuh nyerima cash gitu hitung-hitung-hitung nanti ini salah ngitungnya terus ngitung cashnya beda musing tuh nyari tuh yang beda dimana ya apa yang belum bayar tadi nah kalo kita bisa ada financial tools like let's say apps or yang yang apps yang mobile gitu ya itu lebih seamless ya jadi dia nyatet disini ini promosi ya ini promosi ya ini promosi ya itu salah satu yang penting jadi kita mau help transform orang-orang gitu ya yang yang mungkin biar ya lu fokus-fokus marketing oke fokus growing fokus gimana ngeluasin customer base kalian tapi dengan catatan itu kan istilahnya cash itu kan darahnya bisnis buat nanti buat ekspansi kita butuh kan nah nanti dengan pencatatan itu ada keputusan-keputusan yang lebih akurat kayak Mbak Mbak mau ekspansi dengan ber harus utang bank kita mau ekspansi atau kita pakai duit sendiri itu kan ada kalau utang bank yang mungkin cicilan-cicilan kita kuat nggak bener sih iya kan sebenarnya berarti itu dari dari cuman mencatat sehari-hari aja itu efeknya banyak ya iya lu catat sehari-hari kalau misalnya dengan catat di tools yang bener otomatis laporan lu jadi lebih ee sesuai lebih apa namanya valid lah dengan valid lu juga pas menentukan keputusan itu juga lebih akurat iya gitu loh dan emang apa ya ngajak pengajak pengusaha buat nyatet disiplin itu nggak mudah bener sih mereka udah dipusingin sama hal dari customer penjualan gimana itu udah pusing sendiri sih dan nyatet itu nggak mudah makanya ini gimana kita bisa buat satu tools tadi yang simple orang bisa pakai nggak usah belajar banyak-banyak nggak usah buat hitung-hitungan sendiri jadi kita ngitungin secara profesional dan ya emang ngajaknya nggak mudah tapi ya that's our mission kalau we don't do it now when kapan lagi panjang juga kita ngobrolin oke one last question nih pertanyaan terakhir aja nah kalau misalnya dari segi finance iya hal paling penting oke yang harus diperhatikan oleh pengusaha muda itu apa dari segi finance arus kasnya ya tadi kan arus kas itu sebenarnya is the blood of the body iya soalnya kalau kalian mama usaha supplier yang ngutang itu 70% 30% itu padahal istilahnya buat biaya macem-macem kan kalau arus kasnya macet dan kan utang itu ada bisa aja mereka ngutang dan kalian nggak bisa penagihan kan kalau ngasih utang terus karena belinya banyak mungkin temen atau gitu nah kalau mereka lupa kita juga lupa kalau mereka ngomong oh udah bayar kok udah bayar tapi di catatan kita belum bayar kan nggak usah ada pengecakan gitu juga kan jadi itu itu the blood of the body ya arus kas itu tuh peredaran darahnya darahnya itu kasnya iya kalau peredaran darah yang mama diberhentiin gitu kan pasti mati bisa make business mungkin kacau kayak karyawan nggak digaji pada keluar nggak fokus kerjanya kayak gitu oke interesting oke i think interesting inside ya oke i think untuk laba talk kali ini business berlaba sampai disini dulu karena pasti nanti akan ada episode lanjut lagi nih guys oke kita akan tetap bahas dari topik-topik yang serius seperti teknik kadang-kadang kita akan bahas juga hal-hal pengalaman ringan supaya kalian bisa tahu juga maksudnya background dari orang-orang yang ada di laba book oke thank you so much for watching thank you so much real and see you again next week in laba talk business berlaba bye-bye 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 Terima kasih sudah menonton!